Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyematkan video live di halaman Facebook Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi Facebook yang terkena spam Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, seperti kita ketahui, jadi biasanya setelah kita selesai live di Facebook Itu kita bisa menyimpan atau memposting video siaran langsung tersebut ya teman-teman Nah, dan jika teman-teman ingin mempostingnya agar tetap ada di atas Itu pasti kita harus mempinnya teman-teman atau menyematkannya Bagaimana caranya teman-teman bisa ikuti cara berikut ini Di sini saya akan terlebih dahulu memulai live ya teman-teman Nah, ini kita sedang live Lalu jika sudah selesai live-nya kita klik yang finish Dan di situ kita ada keterangan kita bisa men-share siaran ulang ini teman-teman Jadi jika nanti ada teman-teman kita yang belum nonton siaran ulang kita Dia bisa melihat dari postingan ini Kita juga bisa men-share sama ke publish atau ke hanya teman saja Nah, ini pengaturannya ya bisa hilang otomatis setelah 30 hari atau tidak sama sekali Saya pilih yang otomatis terhapus setelah 30 hari Nah, ini sudah terposting teman-teman Kita langsung buka aja profile kita Kita akan menyematkan atau mempin postingan live ini Nah, ini dia Ini adalah live kita tadi ya teman-teman Teman-teman bisa langsung pilih aja titik 3 di pojok kanan atasnya ini Nah, ini dia Selanjutnya di situ ada pin post Teman-teman bisa langsung klik saja itu Dan dengan begitu postingan tersebut akan langsung terpin Jadi, jika teman-teman Facebook kita terlambat untuk menonton live Dia tetap bisa menonton siaran ulangnya di postingan ini teman-teman Dan ketika kita memposting Postingan lain Postingan dari live tersebut tidak akan tenggelam ke bawah Karena sudah kita pin Jadi dia akan selalu ada di atas halaman beranda Facebook kita teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya Itu dia video kali ini Bagaimana cara menyematkan video live di halaman Facebook Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara login dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton